Nikita Mirzani atau yang lebih dikenal dengan nama Nikmir, secara bela-belakan mengatakan dalam siaran live-nya, bahwa ia siap akan membalas semua dendam Lesti Kejora kepada Dewi Persik. Seperti yang diketahui, pedangdut Dewi Persik semakin geram saat namanya kembali disinggung oleh Nikita Mirzani. Bahkan, saat perselisihan komentar terus berlanjut, keduanya pun punya julukan mesra, yakni, Jenger, dan, Burik. Perseteruan penyanyi Dewi Persik dan Nikita Mirzani semakin memanas, hingga keduanya saling membongkar aib di media sosial. Usai menyebut Nikita mantan PSK, pekerja seks komersial, dan diledek Nikita karena kumpul kebo, kini pelantun lagu Mimpi Manis itu menyindir Nikita kerap memohon cinta dari Antonio De Dola. Melalui unggahan terbarunya di akun TikTok, Dewi Persik terlihat menertawakan Nikita Mirzani yang kerap memohon cinta pada pria tampan dan bule. Pengennya dapat ganteng tapi kecintaan sendiri, ngapain? Pria ganteng ngemis-ngemis cinta juga, ngapain? Sindir Dewi Persik ke Nikita Mirzani, dilansir dari Intip Seleb pada Selasa, 29 Agustus 2023. Mendingan yang biasa aja tapi kita dicintai, disayang, diratukan, si jengger ngemis-ngemis di depan rumahnya biar dikasihani dan diterima cintanya, kata Dewi Persik. Tak ingin namanya kembali disentil dan ikut campur soal pembahasan gaji pilot, Dewi Persik tak segan-segan menyebut Nikita Mirzani sebagai PSK. Udahlah yang namanya PSK kalau gak kalau gak nyolek-nyolek orang, PSK mending urusin anaknya itu kan contoh ibunya, kata Dewi Persik. Lu daripada ngurusin orang, mending urusin anaknya biar anaknya gak kayak ibunya jadi PSK juga. Dia tuh mau nebeng promo film makanya nimbrung, kalau gak gitu gak laku, nyari panggung dia, tutup Dewi Persik. Selain itu, perseteruan panas terjadi antara Nikita Mirzani dan Dewi Persik. Artis yang akrab di sapa Niki itu membongkar dugaan aib-aib sang pedangdut melalui akun media sosialnya. Ia menuding DP begitu sapaan Dewi banyak melakukan hal negatif. Di antaranya, Niki menyebut DP kerap melakukan aborsi lebih dari tiga kali. Selain itu, ia juga menuding soal DP yang hobi main dukun, penyuka sesama jenis, hingga kumpul kebo. Berikut aib-aib yang ditudingkan Nikita ke Dewi Persik selengkapnya. Dewi Persik, dikatakan Nikita Mirzani, kerap melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan hingga lima kali. Ia kemudian berpesan kepada DP untuk tidak melakukannya lagi agar ia bisa melihat anak kandung pedangdut tersebut. Masih dalam konteks soal anak, Nikita curiga jika nanti yang dilahirkan DP bukan mirip orang tuanya. Melainkan dikutuk karena musuhnya itu kerap meminta bantuan dukun. Ia menuduh bahwa Dewi Persik sering main dukun atau menggunakan ilmu hitam, Nikita Mirzani juga menyebut Dewi Persik lesbi atau penyuka sesama jenis. Ia mengungkap DP pernah berpacaran dengan seorang narapidana, napi, narkoba wanita. Hal ini pun, diakuinya. Diketahui berdasarkan bukti di Pondok Bambu, sebagai pengingat, Dewi Persik pernah mendekam di penjara pada 2014 lalu. Kala itu, ia terlibat kasus perkelahian dengan mendiang Julia Perez. Kejadian heboh ini pun membuat keduanya ditahan selama tiga bulan di rutan Pondok Bambu. Nikita diduga menyindir Dewi Persik dan Ruli kumpul kebo atau tinggal satu atap. Kemudian, pasangannya itu, kata Niki didekam di rumah oleh DP. Alasannya, karena DP dianggap hiperseks atau memiliki kesenangan yang berlebihan akan seks.